Pirsah tim gabungan independen pencari fakta terus bergerak mencari fakta-fakta untuk mengusut tragedi Kanjuruhan. Tim tersebar memeriksa kondisi stadion dan ada yang menemui para korban. Tim gabungan independen pencari fakta turun ke stadion Kanjuruhan untuk investigasi dan mencari bukti-bukti pendukung. Di Kanjuruhan, tim TGIPF memeriksa pintu-pintu yang pada saat kejadian terkunci serta memeriksa CCTV. Setelah melihat kondisi stadion Kanjuruhan secara langsung dan mengumpulkan berbagai informasi, tim memiliki kesimpulan yaitu stadion Kanjuruhan tidak dapat mendukung pertandingan high risk match atau pertandingan resiko tinggi. Salah satu poin yang krusial adalah pintu masuk yang sekaligus menjadi pintu keluar para penonton. Hal ini tidak ideal dan juga stadion tidak memiliki pintu darurat. Kesimpulannya sementara bahwa stadion ini tidak layak untuk mengelar pertandingan high risk match. Mungkin kalau itu medium atau low risk masih bisa. Jadi akhirnya artinya untuk high risk match kita harus membuat kalkulasi yang sangat konkret. Misalnya adalah bagaimana cara mengeluarkan penonton pada saat keadaan darurat. Selain ke Kanjuruhan, tim juga disebar untuk mencari informasi ke berbagai pihak. Di antaranya panitia pelaksana, pengurus arema, polisi, keluarga korban, hingga perwakilan supporter. Yang pertama, kita menyaksikan bahwa ternyata pintu, terutama pintu 12, 13 ini dalam kondisi yang tertutup. Kami sedang mengumpulkan data-data dan akan segera mengundang para pihak yang berada di dalam jawa untuk mengamankan pintu-pintu tersebut. Guna mencari bukti dan informasi sebanyak-banyaknya, TGIPF juga berencana autopsi korban untuk mencari penyebab kematian. Tim Liputan, AINIS melaporkan. Tim Liputan, AINIS melaporkan.